saya sendiri tidak setuju karena apa ya apa bedanya kita dengan mereka sama aja kan harusnya gak usah ikut-ikutan biasa aja kali ya biasa aja gak usah ikut-ikutan masa kita masih kembali ke belakang yang pikirannya masih belum maju-maju gak usah ikut-ikutan Bapak Ibu biarin aja ya kan anggap aja itu tontonan yang lucu-lucu sama seperti saya, saya gak pernah komentari walaupun saya mengikuti dengan dengan teliti saya ikuti ikuti apa namanya piala dunia ini saya ikuti komentar-komentar tapi saya tidak pernah saya buat tanggapan gak pernah kepikiran, walaupun ada kesempatan TikTok ada kok, tinggal dibalas tapi pikiran saya ah, ngapain juga iku-ikutan sama aja dong saya nanti dengan mereka oke baik, kita stop yang ini ya nah silahkan Brother Johnson Meong memberi tanggapan terlebih dahulu silahkan oke kalau mau kalau saya mau ngomong jujur ya itu Arab Saudi itu kayaknya sih sengaja itu Argentina itu gak mau ketemu Brazil kayak di perjalanan final gitu ya menurut saya gitu soalnya kayaknya sih lebih seru lagi nanti Brazil sama Argentina di final itu kan seru banget menurut-menurut saya gitu sengaja kalah sih saya tapi saya gak tau itu bener atau enggak ya tapi kalau emang bener seperti itu Argentina itu waduh itu dipur itu berarti Tuhan itu lihat aja pagi ya pas udah kalah ngamuk Argentina sekarang jadi juara kan juara grup sekarang yang menang itu yang udah dibeliin mobil udah dibeliin udah ada harian libur nasional di negara sekarang udah pintar juru kunci pulang duluan gitu loh kasihan gitu malu gitu kalau kita mau jujur-jujuran ya ya kan ya sekarang Tuhan rumah aja udah duluan pulang gitu emang Tuhan rumah itu percaya Tuhan Yesus enggak ya kan lalu Iran pulang duluan siapa lagi masih banyak gitu kalau mereka emang mau ngebawa-bawa tentang hal ini ya nah ini makanya kalau pihak dunia pihak dunia aja gak usah bawa-bawa agama ya kalau mereka pemain bola bikin kandas salib ya emang itu iman dia gitu loh biarin aja kalau ada pendeta ah pendeta ada pemain bola juga kalau ngebolin sujud itu iman dia juga ya kan ini orang-orang olahraga gak ada hubungannya sama agama gitu aneh gitu loh udah dibang Cristiano Ronaldo mukalab terus ada siapa lagi tuh ada ada juga Bang Gia pernah dengar Bang Gia pas ada pihak dunia disitu katanya 50 ribu orang mukalab gitu iya ada di tiktok itu ada ya iya saya pernah dengar tapi saya lagi mencari tahu benar apa enggak itu maksudnya gimana bagi ya tapi udah ada dari tangguh udah ditanggepin sih sama JDP gitu itu udah ada beritanya itu dan itu bohong gak ada tapi kalau saya ya kalau saya pribadi walaupun 100 ribu orang yang kesono ya pedofil-pedofil aja gitu loh gak bisa berubah kalau bagi saya gitu kriminal-kriminal aja gak akan bisa berubah gak akan bisa berubah jadi yang tadi pedofil jadi gak pedofil ada 100 ribu orang kesono gak akan berubah kalau bagi pribadi saya kalau bagi pribadi saya kalau mengikuti dia secara penuh itu pasti masuk penjara kalau bagi saya bener gak bang saya bilang gitu kalau gak percaya cobain aja ikutin secara penuh pasti masuk penjara kalau saya sih begitu bang kalau ada yang itu saya gak terlalu itu sih orang ya emang udah terima-terima terima aja terima aja mau berapa orang kesono kayak bodo amat gitu loh ya pertimpuan gue kalau saya gitu karena saya masih laras gitu kalau gitu sih dari saya bang oke jadi Bapak Ibu dari live sore hari ini saya hanya mau mengingatkan kepada kita bukan hanya kepada penonton DGS yang setia tapi siapa tahu nanti ada yang lewat di Youtube kemudian membuka Youtube ini ayolah pikiran itu tuh maju gitu loh jangan kita mudah dibohongi dibodohi dengan informasi bohong lalu kita telan bulat-bulat aduh sudah kita dibohongi kita bodoh terusan aduh itu menyedihkan ya masa kita turun-temurun dibodohi terus-terusan kan kan kasihan ya kan kasihan gitu ya jadi udahlah nonton bola nonton aja kalau anda melihat ada orang yang membuat tanda salib ada orang yang mengatupkan tangannya berdoa ya biar itu kan imannya dia ada orang yang bersujud ya biarin aja itu ya mungkin imannya dia gak ada urusan dengan dengan dia menang atau kalah dia berdoa itu supaya dia memohon pertolongan Tuhan supaya dia sehat-sehat saja dan kalau bisa supaya berkat Tuhan ada padanya supaya bisa ngegolin gitu kan ya dan kalau ada bintang yang terkenal pemain bola seperti Ronaldo seperti Messi dan lain sebagainya saya justru kadang-kadang belajarnya bukan dari sisi ketenaran mereka enggak tapi dari sisi orang-orangnya kok sederhana ya mereka udah luar biasanya gitu ya tapi ya biasa aja gitu enggak ada sesuatu yang di apa namanya yang dibangga-banggakan atau mereka membuat mereka sombong dalam arti tidak mau lagi bertegur sapa dengan fansnya kan harus kita contoh hal-hal yang baik ya mungkin yang bukan katolik karena rata-rata yang saya kenal itu yang top-topnya itu kan Ronaldo Messi siapa lagi yang lain-lain itu saya hanya ingat dua orang itu karena memang dua orang itu yang saya paling suka ya Bapak Ibu dan saya fans dengan mereka bukan dalam arti saya kalau kalah yang satunya misalnya bagian Messi saya langsung tidak fans kepada Messi atau saya tidak fans kepada Ronaldo kalau dia kalah enggak bukan itu ya soal permainan bola it's okay lah saya jempol lah buat mereka gitu kan tapi yang saya teladani hal-hal lain ya mereka tenar dan mereka punya kisah kehidupan contohnya Ronaldo kan Bapak Ibu saya kurang tahu Bapak Ibu pernah membaca enggak kisah kehidupannya yang begitu dulu dia adalah anak orang susah ya Bapak Ibu anak orang susah orang tuanya ya cukup sulit lah dalam dalam masa kecilnya tapi ketika dia berusaha terus berjuang terus dan tentunya dengan iman yang teguh ya sekarang bisa dilihat hasilnya apa ya kemudian kan yang lain lagi mungkin kalau kita lihat ya misalnya Messi baca itu kisah-kisah hidup mereka Bapak Ibu itu justru menginspirasi kadang kita itu Bapak Ibu ya kita hanya melihat suksesnya orang tidak melihat kisah perjalanan hidupnya itu yang seringkali kita lupa padahal kan dari kisah perjalanan hidupnya itu ada sesuatu yang kita bisa pelajari dibandingkan kita sudah dia sudah belajar berada di puncak kesuksesannya justru itu yang kita lihat terus puncak kesuksesan yang kita lihat terus ya oke lalu kita tidak mempelajari perjalanan kehidupannya kalau kita kasih contoh dalam kehidupan Kristus Bapak Ibu jangan melihat puncaknya ketika ia bangkit dari antara orang mati tapi lihatlah proses dari mulai dari dia lahir berkarya seterusnya seterusnya gitu ya sampai kenaikannya ke surga dan kedatangannya kembali jangan hanya mengenang hanya melihat kisah kebangkitan dan juga kenaikannya ke surga dan kedatangannya kembali tapi lihatlah proses dari dia lahir itu loh Bapak Ibu maksud saya jadi kita melihat bintang-bintang yang sukses-sukses itu kadang-kadang kita karena kita hanya melihat dia di puncak kadang kita memperbandingkan hidup kita nah ini lebih ke refleksi hidup ya Bapak Ibu ya kita memperbandingkan kehidupan kita waduh dia kan sudah sudah hebat itu sudah berada di tingkat suksesnya sementara kita tidak belajar dari dia belajar dari nol dia meniti karir dari nol sampai tinggi itu kita gak mempelajari itu padahal kita harus mempelajari itu supaya kita bisa ya mungkin kita bukan pesepak bola mungkin kita bisa menjadi ya di bidang kita masing-masing ya mulai dari nol dan lain sebagainya ini contoh juga channel DGS official ini Bapak Ibu jangan lihat dari sekarang sudah pengikutnya 11 ribu orang tapi coba lihat dari awal saya buat channel ini masih ada videonya betapa saya tidak mengharapkan ada yang menonton nah maksud saya gini Bapak Ibu ya ya mari kita nonton piala dunia ini tapi ya jangan sebarkanlah kebohongan-kebohongan semacam itu jangan utarakan ucapan-ucapan yang jelas-jelas tidak bermanfaat tidak berfaedah bahkan cenderung membuat ya tadi Bapak Ibu ya kalau saling membalaskan saling balas-membalaskan itu kan membuat konflik membuat kegaduhan kan itu kan ya saya percaya bahwa itu bukan yang dikendaki Tuhan itu yang dikendaki Iblis kegaduhan kekacauan kengerian-kengerian permusuhan kebencian ya jadi ya janganlah buat pernyataan-pernyataan konyol bodoh semacam itu lalu kemudian membuat video-video entah apa tujuannya tapi isinya membodohi orang kasian dong orang yang dibodohi kasian orang yang menonton apalagi yang sudah jelas-jelas tanda petik dia juga tidak untuk akses dia ke internet itu minim dia menelan bulat-bulat itu benar dia hanya dengar dari orang cerita dari mulut ke mulut misalnya atau dia hanya lihat tiktok lihat facebook dia lihat sedikit di youtube lalu dia mengaminkan kebohongan itu kasian mereka apakah dengan Anda menyebarkan kebohongan video bohong Anda yakin nanti masuk surga Tuhan macam apa yang mengizinkan Anda masuk surga dengan berbohong berdusta saya kurang tahu adakah seperti itu saya kurang tahu saya hanya rasa sedih dalam hati meskipun saya ketawa-ketawa jadi sampai kapan generasi sebagian generasi ini kritis ya sampai kapan mereka kritis melihat sesuatu mereka tidak mudah percaya mereka mengkaji mencari dulu ini benar gak omongan ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton!